Intro Puluhan peserta keluarga penerima manfaat mendatangi koordinator daerah Bansos Batubara karena kecewa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan debit Iwarung. Salah seorang peserta mengaku bantuan yang didapat tidak sesuai dengan sembako yang diterima dengan saldo 200 ribu rupiah yang didapat melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Selain itu, sembako tidak layak konsumsi juga sering mereka terima. Selain masalah saldo yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang diterima, sebagian keluarga penerima manfaat atau KPM juga mengaku mengalami saldo 0 dalam beberapa bulan terakhir. Mereka meminta pihak kejaksaan agar mengusut pelaku penindas rakyat yang kurang mampu, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 di mana kondisi ekonomi warga miskin semakin terpuruk. Yang pertama, tujuan kami kemari untuk menanyakan atau untuk minta solusi sama orang dinas masalah sembako. Sembako yang dapat PKH. Ternyata saldo kami 200. Ternyata yang dikeluarkan tidak mencukupi bahannya, Pak. Nah, udah itu yang lain-lain ini yang dapat PKH, yang tidak dapat PKH, yang dapat beras, enggak dapat PKH. Ada juga sekali rap ditarik untuk bulan ini PKH enggak dapat. Beras enggak dapat. Nah, beras satu kuni 10 kilo 105 ribu. Telur 10 butir 15 ribu. Jeruk 1 kilo 10 ribu. Ortil setengah kilo 5 ribu. Kembalannya kalau kami total itu 145 kalau ngasakan. 200 ribu. Uang saldonya. Saldo yang dikontak tertulis 200 ribu. Ini ada kertasnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Felka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih sudah menonton!